Kali ini saya akan berbagi bagaimana mengatasi kebocoran plybank Biasanya dari karet dan selang yang bisa diatasi Kalau seandainya dari selang kita dari kabel Dari bagian kabel dari pangkal plybank Kita tutup pakai selang Kecuali kalau plybanknya rusak Kalau bocor di bagian plybank bawah Di luar kabel itu kita ganti plybanknya Kalau seandainya terjadi pada bagian tapung Akhirnya harus dicuci pakai minyak tanah Dibersihkan kita lah pakai kain kering kasih minyak tanah Agar bersih jangan pakai yang lain Karena kalau yang lain mengantar minyak tanah tidak Nah ini jangan lupa untuk ganti karetnya Murah di toko kita beli Dan ini pakai selang timbangan biasanya tukang Tukang bangunan biasanya dia punya Sering dia beli di material kita beli aja yang baru Karena tidak mahal Kalau pemeriksa servis tentunya beli aja yang sekalian yang banyak Dan cadangan tadinya Tapi kalau plybanknya yang bocor Kita ganti saja pemeriksa Nah ini yang memang sering saya lakukan Nah ini awalnya saya bocor Dan sekarang sudah bisa kita tonton Dan tidak keluar api sedikitpun Nah demikian Ini tip dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Dan lain waktu kita bisa ketemu kembali Nah ini tipi merek politron Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih